Ratusan siswa SMP Negeri 22 Kota Semarang ini berbaris mengantri untuk mendapatkan bekal sarapan mereka Pagi itu mereka diwajibkan membawa bekal sarapan sehat yang terdiri dari nasi, lauk pauk, dan buah Usai mendapatkan bekal sarapan masing-masing, para siswa tersebut dipersilahkan menyantapnya bersama-sama Bukan tanpa alasan, ini dilakukan sebagai bagian rangkaian kegiatan pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang atau PITERPAN Program ini digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang dan fokus pada pencegahan penyakit tidak menular pada remaja Di antaranya diabetes, jantung, hipertensi, dan gangguan jiwa Mensetnya DAD atau pelajar Kota Semarang ini supaya bisa berubah Terutama di dalam pola menset untuk mencegah penyakit tidak menular, penyakit tidak menular Ini semuanya kita nanti akan kita perbaiki dalam edukasi di dalam kelas masing-masing Karena memang materi yang kita berikan tentunya yang informatif, lebih bertarik, bentuknya visual, dan lain sebagainya Sebelumnya kegiatan PITERPAN diawali dengan senang bersama Yang bertujuan untuk melatih fisik agar tetap bugar dan terhindar dari resiko penyakit tidak menular Kepala SMP Negeri 22, Rini Rusmiasih mengaku senang Karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam kegiatan PITERPAN kali ini Selain senam dan sarapan bersama, para siswa juga diberikan tablet vitamin penambah darah agar terhindar dari anemia Khusus bagi siswa putri, mengonsumsi tablet penambah darah secara rutin dapat mencegah resiko gangguan kesehatan reproduksi Harapan saya untuk ke depannya ada event seperti ini lagi Karena eventnya ini dapat mengedukasi para siswa untuk menjalankan kehidupan yang sehat serta makanan yang sehat Dari 16 titik program PITERPAN yang telah dilaksanakan sebelumnya Diharapkan dapat mengurangi resiko penyakit tidak menular pada remaja di kota Semarang Dari Semarang, tim Liputan TVKU melaporkan